Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat terus mengintensifkan sosialisasi pilkada serentak untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat kepada penyandang disabilitas hari Rabu. Kali ini pihak yang dilibatkan adalah Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, PPDI Sumatera Barat. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya dari kalangan disabilitas. Salah seorang komisioner KPU Pusat, Ilham Saputra, bahkan sengaja hadir di Padang untuk memberikan materi sosialisasi untuk kalangan disabilitas tersebut. Menurut Ilham Saputra, KPU Republik Indonesia sudah menyiapkan semua kebutuhan dan fasilitas di tempat pemungutan suara bagi kaum disabilitas untuk melaksanakan hak konstitusinya, mulai dari pintu akses masuk TPS, surat suara braille, dan keperluan lainnya. Masalah ini dianggap serius oleh KPU Pusat sehingga mewanti-wanti KPU Provinsi untuk memberikan pemahaman kepada anggota KPPS yang bertugas di TPS yang berhadapan dengan pemilih dari penyandang disabilitas. Tentu kami dari KPU tidak menutup mata terkait dengan petugas KPPS yang tidak maksimal melayani teman-teman disabilitas. Tetapi dalam pilihan 2020 ini, tadi saya sudah perintahkan teman-teman KPU sumbar untuk menekankan juga salah satunya adalah bagaimana petugas KPPS kami ini bisa maksimal melayani teman-teman disabilitas. Karena mereka juga masyarakat biasa yang harus dipenuhi hak konstitusionalnya. Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Sumatera Barat, Yunalzi, mengharapkan agar gubernur dan wakil gubernur yang terpilih telat untuk lebih berpihak kepada kaum disabilitas. Pemimpin itu yang terpilih nanti berpihaklah kepada penyandang disabilitas. Berpihak asesnya di perkotaan, asesnya dalam pekerjaan, ases permodalan, di pukulan tinggi, di sekolah, itu harapan saya. Siapapun pemimpinnya tetap berpihak kepada kaum disabilitas. Itu yang saya sampaikan dekat saya kepada teman-teman, pilihlah sesuai dengan arti norani masing-masing. Ini adalah sosialisasi yang ketiga kalinya dilakukan KPU Sumatera Barat kepada kaum disabilitas di kota Padang dan kabupaten kota lainnya di Sumatera Barat. Laude Juhardio Ansem melaporkan dari Padang.